Sinopsis Dewi Rindu Hari Sabtu 16 April 2022 Wilden berhasil membawa Dewi ke mobilnya dan dia mengatakan kalau Dewi akan menjadi miliknya selamanya. Wilden menyuruh sopirnya untuk jalan lalu mobil Wilden pergi. Di sisi lain ada Rangga jalan namun Rangga gak tahu kalau Dewi dibawa oleh Wilden. Rangga terus mencari Dewi dan Rindu dia menunjukkan foto Dewi dan Rindu ke orang yang dia temui namun orang itu gak melihat Dewi sampai waktu sahur tiba namun Rangga belum juga menemukan Dewi dan Rindu Rangga khawatir dengan kondisi mereka rumah Papa Bram kebakaran begitu juga dengan kontrakan lastri Bram melihat orang mencurigakan lalu dia menghajar orang itu Dewi berusaha kabur namun Wilden menghalangi Dewi gagal kabur Wilden menahan Dewi dia gak akan membiarkan Dewi kabur Oh iya guys, tapi sebelum itu buat kalian yang mungkin disini memiliki uang lebih atau memiliki uang yang sekiranya itu sangat banyak bisa kalian mencoba untuk investasi di perusahaan kami disini setiap investasi dari anda kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut misalnya disini kalian bisa investasi 100 juta, 200 juta, 300 juta, 500 juta, atau bahkan 1 miliar sekalipun kalau kalian investasi 100 juta berarti disini kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut kalau kalian investasi 100 juta, kalian akan mendapatkan 10 juta, kalau kalian investasi 200 juta, kalian akan mendapatkan 20 juta, dan sampai kalian investasi 500 juta berarti disini kalian akan mendapatkan 50 juta kalian hanya cukup untuk duduk manis saja di rumah dan hasil investasi anda pasti akan cair ke rekening anda tiap bulannya kalian tidak perlu khawatir dan tentunya ini akan sangat menguntungkan banget buat kalian semua yang mau berinvestasi di perusahaan kami dan tentunya uang investasi dari kalian itu akan kita digunakan untuk memperbesar usaha di cabang-cabang lainnya jadi buat kalian yang mau investasi atau buat kalian yang ingin tanya-tanya terlebih dahulu bisa banget buat kalian hubungi kontak person di nomor 0852-8282-7568 atau kalian juga bisa menanyakan lewat email atau tanya-tanya di kolom komentar oke guys semoga kalian tertarik untuk mengikuti investasi di perusahaan kami selamat menikmati